Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia Selamat datang di channel aku susanto channelnya orang pertanian Kali ini masih dalam rangka jalan-jalan tapi sambil menjawab pertanyaan Selamat pagi Mas Topik Semalam kukirmi banyak orang nomor handphone Bapak Sampai pagi ini pun masih ada Pagi-pagi jam berapa jam 5.57 Pagi Pak saya dapat nomor dari Pak Agus Kirim ke Pak manajer pemasaran ini Saya kewalan Makasih Pak Agus Eh gimana Turkinya gimana dari Turki ini Turkinya bagus, ekonominya udah mulai jalan Rakyatnya apa ya Komit pakai masker Vaksin paling banyak di dunia Turki Pokoknya penuh sejarah Top deh Eh ini mumpung ketemu Pak manajer pemasaran ini Sering ditanya itu Apa Apa Gimana sekarang masih tetap melayani petani kan PPKS Masih Masih Malah wakin besar 70% itu petani yang kita layan Iya ini sekarang udah ketemu ini ya Pak Mirsa Nanti teleponnya ke Pak Topik ya Pokoknya ini Nanti minta jadwalnya ke Pak Topik Siap 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 Oke jalan-jalan ya Mas Topik ya Wattop Jadi Pak Mirsa Kita sambil jalan-jalan tapi juga ini loh Menjawab pertanyaan dari para toke sawit Para juragan sawit Ya Harga Bagus Sekali Apa namanya Apa ya Mentering harganya mojer Ya lumayan diatas 2000 Sehingga ini mengakibatkan Banyak Para Juragan sawit Toke sawit ini Sekarang juga berbondong-bondong Membeli kebun sawit Nah Ini ada Pertanyaan Dari Bang Heri Nazar Di Dume Kalau gak salah Makanya ini sambil pagi-pagi saya jawab Pemirsa Ini kantor PPKS ya Pemirsa ya Ya Kalau pagi-pagi sambil Olahraga jalan-jalan Jadi begini Pak Kami akan membeli kebun sawit Seluas Tiga setengah hektare Dengan hasil Kira-kira Apa ya Satu setengah ton Per dua minggu Artinya Tiga ton Tiga ton per sebulan Ya lumayan suka sih Hasilnya Jadi Kemudian kondisi kebunnya begini Pak Dari Perawatannya Lumayan bagus dan Batangnya tidak meruncing Berarti kan Tidak kekurangan P Wah gitu Tapi Begini-begini Apakah ini Bisa saya beli Pak Kebunnya Wee Kalau punya duit ya silahkan dibeli Ya kan Ya kan Tapi ini Prinsipnya saya menjawab Patoannya ya Patoannya membeli kebun itu Harganya sesuai enggak Dan sesuai itu artinya potensi ke depan Bagus enggak Kan gitu Ya potensi Oleh karena itu Tidak cukup Bahwa Informasi yang Diperoleh Diperoleh Due diligence Itu Di Sekarang saja Tetapi Pot yang penting adalah Potensi ke depan Sesuai enggak Harganya terlalu mahal Atau Apa Terlalu mahal Karena potensinya rendah Sebetulnya Kan gitu Oke kita Jadi Yang pertama Harus di Analisis Harus diketakui Adalah Ini Apa namanya Ini Teknisnya tadi Yang disampaikan Kondisi Kalau kondisi Kalau bagi saya Nomor 2 itu Karena Tadi disebutkan Bahwa kebunnya Tidak dirawat Wajar Karena Mau dijual Ya Enggak dirawat Biasanya Karena kesulitan Kenapa Mau dijual Kalau bagus Sekali Yang mestinya Enggak dijual Ya Oleh karena itu Yang harus dilakukan Adalah Yang pertama Itu kan Dua ya Analisis teknis Dan non teknis Yang Teknisnya apa Yang pertama Itu Harus diketahui Asal usul Bibitnya Ya Karena ini potensi Kedepan Bisa Dilihat Ini belakang kantor BPKS ya Bermersa Kemudian Asal usul ini Ini harus tahu Ditanya Dulu belinya Dimana Bibitnya Apa namanya Kuncinya Disini Jangan asal Percaya Gitu Ini dari Marihat Dari BPKS Mana buktinya Yang gak ada Dulu lewat Apa Lewat Temennya Beli Wah kan gitu Sering kali Lewat beli Si Makanya Dokumen gak ada Pak Dokumennya Sehingga Jangan asal Percaya Tapi kan Bisa ditelusur Sebetulnya Karena Apa ya Beda Bibit Yang Asli Sama Ilegitim Apa Apa Cuma Separohnya Potensinya Nah kan gitu Jadi tadi Cerita Bibit Tadi Kalau Bibitnya Tadi Asli Dirawat Betul Artinya Kan Bisa Tidak Tiga Ton Tiga Setengah Hektare Tadi Itu Bisa Bahkan Delapan Sembilan Ton Harusnya Apalagi Tanamannya Udah Umur Umur Segitu Jadi Masalah Menelusuri Bibit Asalnya Dari Mana Ini Selain Ditanya Dan Tidak Asal Percaya Saja Tapi Menelusurnya Benar Benar Gitu Kalau Tidak Ada Dokumen Dan Tidak Bisa Tertelusur Ada Caranya Yaitu Namanya Tes Segregasi Dites Di Lapangan Jadi Di Lapangan Itu Harus Dites Dihitung Nanti Yang Jatuh Berondol Itu Dibelah Berapa Persen Duranya Berapa Persen Duranya Kalau Duranya Banyak Kali Berarti Itu Apalah Apalah Ece Ece Selah Kan Gitu Tetapi Kalau Dites Dura Semua Meskipun Dokumen Dites Sulit Melajaknya Kemungkinan Besar Bibitnya Bibit Unggul Kan Gitu Tetapi Biasanya Orang Yang Beli Bibit Unggul Itu Orang Nyimpen Dokumen Dokumen Begitu Itu Masalah Jadi Yang Pertama Ditelusuri Adalah Asal Usul Bibit Tadi Jelas Ketemu Kalau Sudah Ketemu Unggul Itu Peluang Belinya Besar Kedua Mengenai Masalah Perawatan Itu Nanti Justru Keahlian Kita Untuk Membeli Kebun Kebun Yang Tidak Terawat Tapi Kita Punya Keahlian Untuk Merawat Jadi Itulah Bisa Diperbaiki Kedepan Potensinya Bisa Bagus Justru Itu Kita Mempunyai Posisi Bergening Posisi Tawarnya Tinggi Karena Kita Bisa Merawat Kita Teori Teori Sudah Tau Kan Bisa Bisa Merawat Itu Tadi Setelah Kuncinya Di Bibit Makanya Kalau Perugunan Perugunan Besar Membeli Kebun Kan Ada Kondisi Kebun Begini Itu Art Segi Teknis Kondisi Kebun Bagaimana Tingkat Petani Dulu Kuning Terus Kebun Kita Pun Nanti Berat Kali Biayanya Kan Juga Harus Diperhatikan Nanti Nggak Keluar Potensinya Kan Gitu Jadi Apa Namanya Itu Yang Aspek Teknisnya Secara Umum Kalau Mau Beli Kebun Itu Bibitnya Kondisinya Ini Kondisinya Kita Anggap Yang Udah Daerahnya Sesuai Sawit Jangan Nanti Ada Yang Nawari Sawit Di NTT Gitu Yang Memang Tidak Cocok Kan Gitu Karena Terlalu Kering Kemudian Baru Tolong Perhatikan Analisis Non Teknisnya Non Teknisnya Itu Misalnya Jaraknya Jauh Nanti Jualnya Payah Pabriknya Itu Salah Satu Contohnya Kemudian Infrastruktur Yang Disitu Masih Payah Kan Gitu Belum Lagi Faktor Keamanan Dan Sebagainya Nanti Faktor Sosial Nanti Tidak Bisa Panen Nah Kan Gitu Itu Non Teknis Nah Masalah Masalah Sosial Sebagai Bahan Pertimbangan Yang Berikutnya Nah Itu Demikian Pemirsa Itulah Pertimbangan Kita Dalam Membeli Kebun Sawit Ini Untuk Jawabannya Pak Nasar Yang Dari Dumerio Selamat Menjadi Toki Sawit Juragan Sawit Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mestabah Mabarakatuh Pemirsa